Mutiara hikmah ofisial, menyikap hikmah dibalik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara hikmah ofisial. Ibu-ibu yang saya cintaikan Allah, hari ini materinya cukup berat sih tidak. Tapi perlu fokus. Ini saya juga bawa bukunya sampai berapa enam. Ada buku Lum'atul Iqtidat, ada buku Mabahis Fi Ilmu Al-Quran, ada buku Usul Al-Tafsir, ada buku Syarhul Lamiyah, ada buku Catatan Lamiyah, dan ada buku juga Syarhul Lamiyah yang dikarang oleh Syekhah Munirah Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan apa yang ibu-ibu dapatkan pada kajian pagi hari ini bisa diamalkan dan bisa dipahami. Baik, sebelum saya berbicara tentang Nadom yang ke-7, izinkan saya menjelaskan tentang Ta'wil. Yang mana nanti ibu-ibu bisa membahas dalam pembahasan Ta'wil ini. Karena Ta'wil ini terbagi menjadi dua. Apa sih arti Ta'wil? Ta'wil itu adalah dari kata Ta'awa. Ta'wil itu artinya Fasara, mentafsirkan. Tapi Ta'wil itu maknanya ada dibagi dua. Ada Mamduh, ada Madzmum. Ada yang terpuji, yaitu menta'wilkan sesuatu menurut apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Ada yang Madzmum, yang dia memalingkan ayat itu dari apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Untuk pembahasan lebih dalam, saya bawakan bukunya. Ada namanya Mabahis Fi Ulumil Qur'an. Dan saya temukan di rumah kami. Jadi ada yang bahasa Arab, ternyata ada yang bahasa Indonesia juga. Bahasa Indonesia itu judulnya Studi Ilmu-ilmu Al-Quran. Studi Ilmu-ilmu Qur'an. Catat aja, bagus banget ini. Pengarangnya Mana Khalil Al-Qatan. Buku ini ibu-ibu biasanya dipelajari untuk anak-anak kuliah. Ya enggak, sebenarnya enggak anak-anak kuliah. SMA kali ya, kalau di Timur Tengah itu sudah belajar. Kalau di Indonesia, masuk ke perkuliahan. Kalau di Timur Tengah, biasanya ini anak-anak SMA sudah belajar. Sekilas, apa sih yang dipelajari dalam kitab Studi Ilmu Qur'an ini? Di sini nanti ibu-ibu bisa belajar apa definisi Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu nanti di sini apa perbedaan antara Al-Quran, hadis Kudsi, dan hadis Nabawi. Terus wahyu. Wahyu itu apa saja, kapan terjadinya. Kemudian cara Allah menurunkan wahyu itu dalam berapa macam. Kemudian apa yang disebut dengan makhi dan madani. Ibu-ibu, kemudian ada nasih wal mansuh. Ada asbabun nuzul itu apa. Ada, ibu-ibu pernah bertanya-tanya enggak? Al-Quran yang ada di depan ibu-ibu itu tartib surahnya, urutan surat dan ayatnya itu dari mana? Maksudnya adakah mungkin ibu-ibu yang bertanya, Al-Quran yang saya baca itu surat-suratnya itu loh. Ayat-ayatnya itu bisa berurutan itu dari siapa? Apakah itu dari Rasulullah SAW ataukah izjihadnya para sahabat? Pernah bertanya demikian? Di sini dibahas. Kemudian ada kapan Al-Quran itu dikumpulkan pada zamannya siapa? Kemudian ada kaidah-kaidah yang diperlukan. Ada am dan khas, ada muhkam dan mutasyabihat. Ada mutlak dan muqayyad dan apa kemuzizatan Al-Quran. Ada juga ibu-ibu di sini tafsir dan ta'wil yang ibu-ibu sekarang pelajari. Baik, ada juga di sini terakhir adalah riwayat hidup beberapa mufasir. Ada Ibn Abbas, ada Tobari, ada Ibn Qasir, ada Ash-Shawqani. Semuanya terangkum dalam kitab study ilmu Al-Quran. Semoga kapan ada kesempatan kita bisa belajar. Karena ini bagus banget bukunya gitu loh. Bagus banget bukunya. Dan orang-orang yang ingin mendalami Al-Quran, Al-Karim juga mesti belajar. Ya, subhanallah. Baik. Kemudian kalau ibu-ibu ada lagi satu kitab lagi. Buku pendasaran bagi para tola bulan ilmu. Ada yang seperti kemarin saya telah janji kepada ibu-ibu. Saya bawakan kitab namanya Usul Tafsir. Mirip dengan buku Mabahis Fi Ulumil Quran. Tapi lebih ringkas. Pengarahnya siapa? Pengarahnya Sheikh Ibn Usaimin. Sheikh Ibn Usaimin. Namanya Syarhu Usulut Tafsir. Atau Usulut Tafsir. Ada di sini teman-teman dipelajari bahwa kata Sheikh Usaimin. Asbabu Nuzul. Terus ada Tafsir Al-Quran Bil-Quran. Jadi Tafsir itu macam-macam. Ini juga penting. Ada Al-Quran. Al-Quran yang kita baca itu ditafsirkan dengan ayat yang semisal dengan Al-Quran itu sendiri. Namanya Tafsir Al-Quran Bil-Quran. Jadi ibu baca Al-Quran di ayat mana, di surat mana. Nanti tafsirannya ada di surat yang lain. Itu namanya Tafsir Al-Quran Bil-Quran. Ada Tafsir Bil-Qur'ani Was-Sunnah. Ada Tafsir Al-Quran Bis-Sunnah. Maksudnya misalnya. Wa'aqimus Salah. Tentang hukum Allah memerintahkan kita untuk salat. Kira-kira tafsirnya ada di Al-Quran atau di hadis? Ada di sunnah. Ada di hadis. Maka itu namanya Tafsir Al-Quran Bis-Sunnah. Ada Tafsir Al-Quran Bi-Aqwali Sahabah. Ada Tafsir Al-Quran yang ibu-ibu baca nih Al-Quran. Tafsirnya tuh ada dari perkataan-perkataan sahabat. Ada Tafsir Al-Quran Bit-Tabi'in. Ya satu lagi Tafsir Al-Quran Bit-Tabi'in. Maksudnya ada Subhanallah ayat-ayat Al-Quran yang penafsirannya perkataan-perkataan Tabi'in. Itu juga ada. Ya ini hanya sekilas ya ibu-ibu tidak kita bahas. Jadi munggu silahkan yang punya kesempatan belajar lagi lebih dalam nama kitabnya Usul Tafsir. Ini kitab fondasi sebelum teman-teman belajar lebih jauh tafsir-tafsir yang besar. Ini usul. Namanya usul tuh fondasi. Kata para ulama, barang siapa yang dia tidak memegang usul-usul ilmu, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu yang tinggi. Dia tidak akan mendapat puncaknya ilmu. Kenapa? Karena fondasinya gak belajar. Jadi ulama itu ibu-ibu Subhanallah membahas banyak sekali buku-buku kitab-kitab yang judulnya itu Usul. Misalnya Usulul Iman, Usulul Tafsir, Usulul Fit, Usulul Hadis. Itu biasanya kita belajar masalah tentang ilmu-ilmu hadis yang usul. Dan ini semuanya fondasi para tolabul ilmi dalam mempelajari awal belajar ilmu agama. Jadi belajar ilmu agama teman-teman itu juga berproses. Seperti teman-teman belajar dari kelas 1 SD, kelas 2 SD, sampai kelas 6 SD. Kan bertahap kan? Ada gak anak kelas 1 SD dikasih perpangkatan? Pangkat sekian, pangkat sekian, sinkos, sinkos gitu misalnya. Kira-kira bisa dicerna gak oleh anak kelas 1 SD? Gak bisa. Jadi belajar ilmu agama juga perlu belajar. Sepertinya saya sudah pernah menyampaikan ada di Youtube sudah lama. Jadi online waktu pandemi. Dan itu ada tahapan-tahapan menuntut ilmu. Ya baik, kita lanjut ke kitab kita. Yang ketujuh. Silahkan dibaca bersama-sama. Dalam baik yang ketujuh dan kedelapan ini, ibu-ibu yang dimulihakan Allah, kita akan belajar tentang asma dan sifatnya Allah SWT. Saya sudah membawa referensi buku. Nama bukunya Lum'atul I'atiqad. Ini kitab yang membahas tentang asma dan sifat Allah. Ada Qawaidul Musla. Ini juga sama. Jadi ada kitab yang ibu-ibu boleh pelajari. Namanya kitab Lum'atul I'atiqad. Kitab yang akan kita pelajari. Dan ada namanya Qawaidul Musla. Lum'atul I'atiqad. Itu karangannya Syai Usaimin. Qawaidul Musa. Syai Usaimin mensyarah. Mensyarah namanya Syarahu Qawaidul Musla. Baik. Sekarang kita belajar tentang kaedah-kaedah. Tentang nama dan sifatnya Allah SWT. Baik ketujuh. Jadi baik ketujuh. Ini kita belajar tentang nama dan sifat-sifatnya Allah SWT. Apa yang kita pelajari ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Di sini. Wajami'u ayatis sifati umirruha. Ketika kita bertemu dengan ayat-ayat yang mana di situ adalah sifat-sifat Allah. Maka apa yang harus kita lakukan? Nah, kaedah yang pertama, teman-teman. Bahwa kita harus menetapkan. Ini penting nih. Isbat. Menetapkan seluruh sifat yang Allah SWT telah tetapkan di dalam Al-Quran. Dan apa-apa yang Rasulullah SAW telah tetapkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Contoh misalnya. Ada dalam surah Al-Ma'idah ayat 64. Di surah Al-Ma'idah ayat 64 ibu-ibu. Orang-orang Yahudi mereka bilang bahwa tangannya Allah itu apa? Terikat itu maksudnya menurut mereka itu menurut orang-orang Yahudi. Dan ini tidak boleh kita percayai. Karena orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang membenci Islam. Mereka mengatakan bahwa tangannya Allah itu terikat. Maksudnya tangannya Allah tidak mau memberi. Allah itu tidak mau memberi. Kemudian Allah balas dengan. Tangannya Allah terbuka. Berarti di sini kita harus yakin menetapkan bahwa Allah punya tangan. Ya Allah punya tangan. Hanya sebatas menetapkan. Dan yakin bahwa Allah punya tangan. Itu saja pertama. Kemudian yang kedua. Kaidah dalam asma wa sifat. Kita tahu bahwa nama-nama Allah itu semuanya bagus. Nama-nama Allah itu semuanya bagus. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Walillahil asma'ul husna. Nama-nama Allah itu semuanya indah. Ada al-Rahman. Ada al-Rahim. Ada lagi al-Razaki. Al-Hay. Al-Basid. Al-Wahhab. Itu semuanya nama-nama Allah. Subhanallah. Dan yang ketiga. Kaidahnya. Nama-nama Allah itu jumlahnya tidak terbatas. Nama-nama Allah jumlahnya tidak terbatas. Kalau ibu-ibu ada yang bilang. Tapi kan kita kalau ngafalin asma'ul husna 99 gitu ya. Itu bagaimana? Katanya asma'ul husna 99. Tapi kok ternyata namanya Allah itu banyak. Kata saya al-saymin. Misalnya contoh. Saya ada uang di sini. Di dompet ini ada uang. Kemudian. Saya keluarkan uang. Misalnya uang 5.000 rupiah. Misal. Ini untuk memudahkan. Yang ibu-ibu tahu. Berapa uang yang ibu-ibu terlihat? 5.000. Apakah ibu-ibu yakin uang yang di dompet saya cuma 5.000? Dari mana tau? Kok yakin kalau enggak cuma 5.000? Sama. Asma'ul husna nya Allah. Yang ibu-ibu kata sayang-saymin. Yang ibu-ibu tahu itu hanya 99. Sebenarnya Allah masih punya lagi nama yang begitu luar biasa banyak. Tapi yang diketahui oleh kita berapa? 99. Jumlahnya tidak terbatas. Asya Allah. Begitu ya perumpaannya. Baik. Nah. Kemudian. Yang keempat. Nama-nama Allah itu tidak bisa ditetapkan dengan akal. Tapi harus dengan syarat. Jadi enggak ada. Enggak ada kita itu. Ah. Mau bikin-bikin deh nama Allah. Itu enggak bisa. Sudah. Sudah ada semuanya. Misalnya. Ar-Razak. Apa dalilnya? Ar-Rahman. Apa dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Apa dalilnya? Semuanya itu sudah ada dari Allah dan Rasulnya. Jadi enggak bisa kita buat-buat nama baru. Nama-nama Allah. Sudah ada nasnya. Nama-nama Allah semuanya sudah ada nasnya. Dan kaedah yang kelima. Setiap nama Allah menunjukkan dat dan sifat. Contoh misalnya. Allah itu Ar-Rahman. Ibu-ibu yakin nama Allah apa? Ar-Rahman. Kalau ibu-ibu yakin nama Allah Ar-Rahman. Ibu-ibu harus yakin juga. Bahwa kasih sayang Allah bisa kita rasakan. Contoh misalnya apa? Kasih sayang Allah. Bisa melihat. Kita bisa melihat. Subhanallah. Tanpa kita pinta. Allah kasih kita mata untuk bisa melihat. Subhanallah. Kasih sayang Allah. Allah hantarkan kita di majlis ilmu. Padahal ada banyak saudara-saudara kita yang Allah hantarkan tidak ke majlis ilmu. Ini adalah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada nama Allah. Di situ pasti ada sifat Allah. Itu sudah kaedah. Ar-Rahman namanya Allah. Ar-Rahim namanya Allah. Bagaimana sifatnya? Maka itu harus bisa terlihat oleh manusia. Ar-Razak namanya Allah. Bagaimana sifatnya Allah? Ar-Razak. Allah yang maha memberikan rizki. Bisa dipahami ya ibu-ibu ya? Baik. Kemudian ada kaedah lagi. Sifat Allah itu sempurna. Tidak ada kekurangan sama sekali. Sifat Allah itu sempurna. Dan Allah terpelihara dari segala kekurangan. Sekarang yang ketujuh. Baik. Sifat Allah terbagi menjadi dua. Ada subutiyah. Ada salbiyah. Subutiyah itu adalah sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Subutiyah. Sabit. Itu artinya adalah nama-nama atau sifat-sifat yang memang Allah telah tetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh. Allah maha hidup. Itu sifat subutiyah bukan ibu-ibu? Iya. Contohnya apa dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW? Ya hayu ya qayyum birahmatika astaghisu aslih li sya'ni kullah. Ada kan? Berarti Allah itu maha hidup. Atau ibu-ibu baca ayat kursi coba. Allahu la ilaha illa. Ada kata-kata hayu. Ada. Berarti Allah yang menetapkan kata-kata bahwa Allah itu hidup. Ya bisa dipahami ibu. Allah yang berbicara. Yang berfirman. Bahwa Allah itu punya sifat hayu. Allah punya sifat hidup. Dari mana ibu-ibu tahu kalau Allah itu hidup? Dari ayat Allah la ilaha illa huwa al-hayu al-qayyum. Gitu ya? Baik. Itu namanya sifat apa ibu-ibu? Cek-cek. Sifat subutiyah. Sudah? Baik. Yang kedua ada namanya sifat salbiyah. Kebalikannya subutiyah. Berarti apa? Kalau subutiyah kan sifat yang ditetapkan. Kalau salbiyah? Baik. Sifat yang ditiadakan. Ya kan? Kalau ditetapkan lawannya apa sih? Ditiadakan atau tidak ditetapkan. Ya enggak apa-apa. Sama saja. Sifat salbiyah adalah sifat yang tidak ditetapkan atau sifat yang ditiadakan. Sama saja. Tidak ditetapkan atau ditiadakan. Contoh misalnya apa ibu-ibu? Sifat yang kita itu enggak boleh percaya bahwa Allah itu punya sifat itu. Misalnya apa? Tidur. Terus apa bu tadi? Misalnya fana. Fana atau tadi tidur misalnya ya. Atau dolim misalnya. Maka ini dolim, fana, tidur gitu ya. Ini semuanya sifat salbiyah. Kenapa? Karena sifat-sifat ini tidak boleh kita tunjukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tiadakan sifat-sifat itu untuk Allah. Semua sifat Allah itu sempurna. Semua sifat Allah itu baik. Gitu ya. Namanya sifat apa? Salbiyah. Sudah ibu-ibu. Sifat terbagi menjadi berapa tadi? Satu. Dua. Baik. Sifat subhutiyah terbagi lagi menjadi dua. Nah ibu-ibu sekarang lagi olahraga otak. Jadi kalau anak-anak libur sekarang enggak belajar. Ibu-ibunya yang belajar. Masya Allah. Dan ada pepatah mengatakan belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di masa tua atau di waktu emak-emak bagai? Kan ibu-ibu yang bilang. Subhanallah. Tapi alhamdulillah. Masih diberikan kesempatan untuk belajar. Jadi enggak apa-apa sabar. Oh ya orang mudeng-mudeng tuh dari tadi rapopo. Ya enggak apa-apa. Jadi enggak usah berkecil hati ya ibu-ibu ya. Yang sudah di atas 50 ya. Di atas 50 tahun gitu ya. Alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan ya ibu. Yang penting tadi sudah tahu kan. Tapi bahasa Arabnya kik. Ustazah anggil. Subhut sal-sal gitu ya. Enggak apa-apa. Bahasa Indisianya aja. Sifat Allah dibagi dua. Ada yang ditetapkan. Ada yang tidak ditetapkan. Yang ditetapkan yang seperti apa? Yang sempurna-sempurna. Sifat Allah. Allah maha ar-Rahman. Allah maha baik. Allah maha hay. Allah maha hidup. Allah maha ini. Yang salbiya. Yang ditiadakan adalah kebalikannya. Sampun. Subhutiyah dibagi lagi menjadi dua. Apa dibagi duanya? Yang pertama adalah Zatiyah. Yang kedua Fi'aliyah. Sudah. Apa itu Zatiyah? Zatiyah yaitu sifat-sifat yang senantiasa melekat. Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Zatiyah adalah sifat-sifat yang senantiasa melekat. Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Fi'aliyah adalah sifat-sifat yang berhubungan dengan kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah mahu berkehendak. Maka mudah bagi Allah. Contoh. Ini saya berikan contoh itu biar ibu-ibu lebih mudah. Zatiyah kira-kira apa ibu-ibu yang melekat sama Allah? Hayyun. Kalimat hidup. Allah maha hidup. Pernah enggak? Dalam suatu hari Allah. Yudha deh saya mati misalnya. Enggak kan? Enggak pernah kan? Wal'iyadu billah. Maka hidup ini adalah sifat Zatiyah. Yang senantiasa melekat. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah ya'amma yasifun. Fi'aliyah. Contohnya apa? Misalnya. Contohnya adalah istiwa. Bersemayamnya Allah di atas ars. Istiwa. Atau bersemayamnya Allah di atas ars. Kalau Allah ingin istiwa. Ingin bersemayam di atas ars. Maka Allah bersemayam di atas ars. Kalau Allah ingin turun. Maka Allah turun. Ibu-ibu. Percaya enggak? Allah itu turun ke langit dunia. Dari mana ibu-ibu percaya? Dari Al-Quran. Sebutkan ayatnya. Al-Baqarah. Yaudah dibuka lagi. Ibu-ibu percaya Allah kan sekarang ada di ars. Ya kan? Kalau Allah berkehendak bersemayam di ars. Allah bersemayam di ars. Ada di atas langit. Kalau Allah berkehendak untuk turun ke langit bumi. Ya langit dunia. Maka Allah akan turun ke langit dunia. Sekarang pertanyaannya. Ibu-ibu dari mana tahu kalau Allah turun? Jawabannya ada di hadis. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berkata dalam hadisul Qudsi. Bahwa kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah s.a.w. memberitahu bahwa Allah azza wa jala itu setiap hari di sepertiga malam turun ke langit dunia. Yang zilu rabbuna ila samaid dunia. Subhanallah. Jadi dalam hadis itu disebutkan bahwa Allah itu azza wa jala di sepertiga malam itu turun ke langit dunia. Nah Allah turun ke langit dunia. Allah berkata. Siapa yang meminta ampunan kepadaku maka saya akan beri ampunan. Siapa yang meminta kepadaku maka aku akan beri. Itu Allah berkata demikian. Jadi kita sebagai hamba Allah di sepertiga malam. Sepertiga malam itu kalau untuk hari ini itu pukul satu dini hari. Sudah mulai Allah turun ke langit dunia. Jadi ibu-ibu boleh bangun setelah jam satu. Minta sama Allah. Allah kasih. Itu janjinya Allah. Ibu-ibu meminta ampunan kepada Allah. Bertobat dari segala dosa Allah ampuni. Dan ini adalah pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Menyatakan bahwa Allah turun ke langit dunia. Karena ada sebagian pendapat orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya firqa-firqa atau kelompok yang tidak bertanggung jawab dengan mengatakan. Ini ibu tolong didengarkan baik-baik. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud turunnya Allah dari ars ke langit dunia itu bukan Allah yang turun. Kata mereka yang turun itu adalah perintahnya Allah. Amrunya. Amrullah. Yang turun itu malaikatnya Allah. Kemudian dibantah oleh ahlu sunnah wal jamaah. Kalau yang turun itu malaikatnya Allah. Kalau yang turun itu perintahnya Allah. Maka tidak mungkin perintahnya Allah. Malaikatnya Allah bisa mengampuni dosa hamba-hambanya. Ya kan bu? Secara logika saja kita bisa mencerna. Kalau malaikatnya Allah. Kalau perkara atau perintahnya Allah yang turun ke langit dunia. Maka mereka tidak bisa mengabulkan doa hamba-hambanya. Berarti ini jelas yang turun adalah Allah. Ya. Jadi itu ya bu ya. Kita yakini bahwa sifat nuzul. Misalnya atau sifat istiwanya Allah di atas ars. Itu namanya sifat apa? Sebutnya bukan langsung fi'aliyah. Subutiyah dulu kan. Kita tetapkan kan bu. Ibu katanya tadi menetapkan kan. Percayakan Allah turun. Berarti itu apa dibacanya? Sifat apa? Subutiyah. Nah kemudian yang kedua fi'aliyah. Karena Allah kalau Allah mau di atas ars. Maka Allah di atas ars. Kalau Allah mau turun. Maka Allah turun. Itu namanya fi'aliyah. Baik. Sudah ya bu ya. Sekarang yang ke delapan. Kaedah dalam sifat dan nama Allah itu kita tidak boleh mentamsil. Apa itu tamsil? Tamsil itu artinya adalah menyerupakan. Maksudnya bagaimana menyerupakan? Contoh misalnya. Allah maha melihat. Misalnya Al-Basir. Ya kan? Al-Basir. Allah maha melihat. Kita tidak boleh menyerupakan. Penglihatan Allah Azza wa Jal. Dengan penglihatan kita sebagai manusia. Ya. Dulu anak-anak saya pernah bertanya begini ibu. Nih. Umi-umi. Katanya Umi. Allah ada di atas langit. Ini perhatikan ibu-ibu. Berarti. Saya sama Umi ada di rumah. Allah gak lihat dong. Kan ada tembok. Kan ada atap. Ibu-ibu jawab apa? Kalau anaknya bilang begitu. Anaknya tanya. Allah kan maha melihat. Ya kan? Dan Allah ada di atas langit. Kan masih kecil. Waktu itu masih Masya Allah. Masih usia-usia SD kelas 1 gitu. Nah berarti. Kalau Umi sama saya di dalam rumah ini. Berarti Allah gak lihat. Kan ada atap. Ada tembok. Jawabannya ibu apa? Nah. Penglihatan Allah itu berbeda dengan penglihatan kita. Mesti anaknya bilang gini. Maksudnya? Gitu ya. Iya gak sih anak-anak bilang gitu bu? Maksudnya mi gimana? Maksudnya gimana bun? Jawab lagi. Kritis anak-anak itu. Tanya aja ya. Ibu-ibu. Kalau anak-anak tanya. Mohon jangan langsung dijawab dengan dalil. Ibu swatun anaknya tanya. Kata ibu swatun. Diam dulu. Wallahu sami'ul basir. Gitu ya. Wah itu anak-anaknya tambah bingung lagi. Ya betul. Jawabannya begini. Nah. Allah dan kita itu penglihatannya berbeda. Kalau kita. Ibu-ibu. Di tempat kami. Ketika kita menjelaskan Allah al-basir. Itu biasanya kita jelaskan pakai video. Kita jelaskan pakai video. Dan kita jelaskan ada contohnya. Belajar asma'ul husna'ullah. Allah maha melihat. Kita bilang ada videonya. Kemudian back soundnya saya. Jadi di video itu dikatakan begini. Ada anak kecil. Anak kecil. Dia melihat membawa sesuatu. Kemudian dia bisa melihat yang di depannya saja. Begitu kan. Untuk melihat benda yang ada di belakang. Dia bisa gak? Gak bisa. Untuk melihat benda yang di atas. Dengan dia melihat benda yang di depan. Dalam waktu yang sama. Bisa gak anak kecil itu? Gak bisa. Terus. Nanti ada sambungannya di video itu. Dan Allah bisa melihat apa yang ada di depan kita. Apa yang ada di belakang kita. Dan itu anak-anak antusias banget. Ketika alhamdulillah wa syukurillah. Belajar tentang nama-nama dan sifat Allah. Dengan bahasanya mereka. Karena kita itu mendidik anak-anak generasi Z bu. Dulu kita belajar ya. Pakai meja. Orang tua kita begini, kita begini. Duduk yang rapi. Belajar. Nah, masuk gak kita? Nurut gak? Anak sekarang disuruh seperti itu. 5 menit muter bu. Iya. Tapi kalau disetelkan video. Video itu ada gambarnya. Sudah gak ada mukanya. Tapi ada bentuk orangnya. Tapi gak ada mukanya. Terus ada back soundnya tuh ustadahnya. Anak-anak itu lihat. Yang antusias. Dan paham. Subhanallah. Jadi caranya seperti itu. Ya kalau ke anak. Anak. Baik. Alhamdulillah. Kemudian ada juga sifat Allah. Satu lagi. Kaidahnya. Bahwa dalam sifat dan nama-nama Allah. Kita tidak boleh mentakwil. Arti takwil disini adalah memalingkan dari makna asalnya. Tidak boleh mentakwil. Atau memalingkan dari makna asalnya. Baik. Contoh takwil itu misalnya mentakwilkan tangan Allah dengan kekuasaan. Pada itu tidak boleh. Satu lagi ibu. Dalam kaidah asmawah sifat itu tidak boleh mentakwil. Apa itu takwil? Bagaimana? Bertanya bagaimananya. Kaifiyahnya. Caranya. Itu kita gak boleh bertanya takwilnya. Bagaimananya. Contoh. Allah punya tangan. Ibu percaya dari mana Allah punya tangan? Ada dalam Al-Quran. Gitu kan. Allah sebutkan. Kayak tadi. Yadahu mabesutatan. Tangan Allah terbuka. Buka. Berarti kan Allah jelaskan. Allah punya tangan. Tapi gak boleh bertanya caranya. Seberapa besar. Bagaimananya. Oh berarti tangan Allah itu besarnya seperti apa? Gitu loh. Itu gak boleh kita tanya. Yang pasti. Yang pasti ibu. Tangannya Allah itu berbeda dengan tangan kita. Tangannya Allah berbeda dengan tangan-tangan makhluknya. Itu berbeda. Tidak ada yang sama. Nih ibu. Kalau ibu-ibu pengen tahu seberapa besar Allah. Tafsir Surakoff. Coba bisa dibayangkan gak? Allah itu besarnya seperti apa? Dibayangkan aja. Gak usah di gimana-nya. Besok. Di akhirat nanti akan dipikul arsnya Allah. Malaikat yang memikul arsnya Allah. Antara telinga dan bahunya. Bahunya malaikat. Nih telinga dan bahu. Kita deket gak? Deket kan? Sepanjang 700 tahun perjalanan. Bisa dibayangin gak bu? Gak tahu deh. Wallahu ta'ala a'lam. Kan gak bisa bayangin. Itu baru yang memikul. Ada berapa yang memikul? 70 ribu. Dari mana ibu bilang 70 ribu? Ada berapa? Pak R. Ada berapa malaikat yang memikul arsnya Allah. Satu malaikat itu digambarkan dalam hadis. Bahwa yang memikul arsnya Allah itu antara malaikatnya, bentuknya antara telinga dan bahunya itu 700 tahun perjalanan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kita gak bisa bayangin seberapa besar Allah. Baik sedikit lagi ibu-ibu. Di sini Nadiem mengatakan bahwa Nadiem yang ketujuh. Kalau bertemu ayat-ayat sifat, maka kita mempraktekannya, memaknainya sesuai dengan At-Tiroz. At-Tiroz itu adalah orang-orang yang terdahulu. At-Tirozul awalu generasinya para sahabat. Jadi ketika bertemu dengan ayat-ayat sifat, maka kita kembali dengan penafsiran para sahabat. Ibu lihat ada ayat sifat di dalam Al-Quran. Balik lagi, lihat apa kata Ibnu Mas'ud. Apa kata Ibnu Abbas. Begitu ya. Karena termasuk yang memperdalami ilmu tafsir dari kalangan sahabat itu ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Abbas. Jadi balik lagi ke tafsirannya mereka. Ibnu Umar juga sama. Ibnu Umar juga ada tafsir dari beliau. Kemudian yang ke delapan, masih satu ini ya. Satu sambungan. Wa'aruddu uhdataha ila nukaliha wa'usunuha an kullima yutakhayyalu. Wa'aruddu uhdataha wa'aruddu itu dikembalikan uhdataha mas'uliyatuh ila nukaliha. Nukal itu artinya ruat. Maksudnya pemahamannya dikembalikan kepada pemahaman para salafus salih. Orang-orang yang terdahulu generasi-generasi sahabat. Wa'usunuha an kullima yutakhayyalu. Usun itu maksudnya adalah ahfadu. Menjaganya. Usun itu artinya adalah ahfad. Menjaga. Dijaga dari apa? Angkullima yutakhayyalu. Ay yaduru fidzini minal hawajis. Maksudnya orang-orang yang merusak perkataan-perkataan yang tidak benar. Jadi kita menjaga agar sifat-sifat Allah itu tidak diselewengkan dari makna yang tidak baik. Sampun. Ini hanya tambahan sih ibu. Ini hanya tambahan. Enggak diterjemahkan juga enggak apa-apa. Sudah. Kemudian terakhir. Yang kesembilan. Ini masalah sifat. Masih ada sifatnya. Terakhir. Bahwa sesungguhnya kita harus kubhan. Kubhan itu menjelekan. Qabih. Dari kata qabih. Kubhan itu adalah dari kata qabih. Nabadal Qur'an. Nabadal Qur'an jama' wa hurufihi. Ayy. Nabadal syaitar'ahu wa alqahu. Liman nabadal Qur'ana wa ra'ahu. Kita harus benar-benar tidak mempercayai. Menjelekan orang-orang yang ingin menyelewengkan arti atau makna al-Quran. Terutama mohon maaf sekali. Yaitu orang-orang liberal. Kan ada tuh orang liberal di mana-mana ada ya. Mereka kan menyelewengkan arti al-Quran itu dengan hawa nafsu mereka. Ya kan. Contoh misalnya. Ayat hijab. Kata mereka ayat hijab itu bukan diturunkan untuk manusia pada umumnya. Tapi untuk orang-orang Arab. Mereka menyelewengkannya seperti itu. Ya. Dan ini kita tidak boleh mengikuti mereka-mereka yang mempunyai pemikiran liberal. Ya. Wa ida istadallah yakulu qalal akhtalu. Kalau mereka ditanya dari mana kalian berpendapat demikian. Mereka akan mengatakan qalal akhtalu. Akhtalu. Akhtalu itu adalah seorang penyair dari Nasrani. Penyair dari orang kafir. Kafir. Ya mereka berdalilnya bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Rujukannya. Tapi dari buku-buku liberal. Maka dari itu hati-hati. Saya berpesan kepada teman-teman semuanya. Kalaulah anak-anak kita harus belajar agama. Maka ambillah dari sumbernya. Misalnya dari mana? Dari kota Madinah. Karena ada orang-orang yang belajar agama malah dari Amerika. Ya kan? Pulang dari sana membawa subhat. Kemudian disebarkanlah di Indonesia. Dan jadilah waliyadzubillah orang-orang yang memiliki pemikiran liberal. Ya. Sudah bu? Alhamdulillah. Baik itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang benar datangnya dari Allah SWT. Jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku lukau lihadawastaghfirullah li walakun. Wa akhiru da'wanan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.